Kecitan Ban menandai bergulirnya kejurnas Indonesia Night City Slalom 2016 seri kelima. Kawasan Frogilen Bumi Serpong Damai menjadi saksi bisu sengitnya persaingan antar kontestan pada 3 September lalu. Berlangsung jitiradial Indonesia Night City Slalom seri kelima. Di seri yang mungkin boleh dibilang seri yang cukup seru dan menentukan ini, para slalom nasional akan menunjukkan kebolehannya bersaing untuk mencapai atau mendapatkan nilai tertinggi. Pada putaran kelima kejurnas slalom di BSC ini saya mengikuti di tiga kelas, di kelas A1, A2, dan Free for All. Indonesia Night City Slalom putaran kelima menjadi begitu menentukan. Pasalnya event tahunan ini tinggal menyisakan dua seli lagi, sehingga para peslalom berjuang mati-matian untuk meraih waktu tercepat di track yang terbilang cukup sempit ini. BSC ini kayaknya agak sempit itu, jadi agak memang harus skill prima juga ini ya. Fisiknya juga harus prima karena harus cepat, setirnya juga harus dikontrol dengan bagus. Dan untuk track yang kali ini kita siapkan itu memang ada beberapa kesulitan dari pembalap-pembalap karena sempitnya track. Tetapi ukuran track yang sudah kita tentukan ini adalah sesuai dengan peraturan ini, lebar 12 meter. Kejutan pun terjadi di Indonesia Night City Slalom seri kelima ini. Haji Chandra Racing Team berhasil menyabat dua gelar di kelas kejuaraan nasional tim A dan tim F.